Selamat sore, sekarang saya berada di Kabupaten Malang, tepatnya di depan Stadion Kanjuruhan Malang. Ya, kali ini saya akan mengulas apa saja sih yang dijual atau dipasarkan oleh Perung Bulog Cabang Malang ini. Langsung saja kita cek langsung, ayo kita ke sana. Terima kasih. Ini mas, sebenarnya produk-produk Bulog sangat mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Karena kita menyebut dengan produk Bulog itu dengan produk kita. Ya, contohnya seperti beras, memiliki merek beras kita. Gula juga dengan merek manis kita. Kita juga punya tepung terigu dengan nama tepung terigu kita. Minyak juga ada, contohnya minyak goreng kita juga. Nah, Mumpung Mas juga ada di sini. Bulog juga punya produk baru. Oh, produk baru? Iya mas. Mana ini? Namanya ini, nasi suntaza, alias nasi basmati. Kayak itu ya, nasi arab gitu ya? Nah, iya benar mas. Berarti ini cara penyajiannya langsung tinggal atau gimana? Oh, kalau cara penyajiannya cukup gampang mas. Mas tinggal buka bukuknya dulu. Nanti tinggal masukkan ke rice cooker. Tambahkan air. Jangan lupa, ini ditalami juga ada bumbunya mas. Gampang caranya. Nanti tunggu sampai sekitar berapa menit? 15 menit. Oh gitu? Itu bisa nanti langsung matang mas. Nanti satu bungkus ini bisa sampai 4 sampai 5 porsi. Tuh, bisalah cukup lah buat satu keluarga ini mas. Ini yang beras ya? Ini benar beras ini mas. Beras kita. Kalau satu masih? Iya mas, laris manis ini mas. Itu laris manis. Ini mas kita? Manis kita. Ini terbung kita? Ini terigu kita mas. Oh gitu, terigu kita, beras kita, serba kita ya? Serba kita mas. Jadi, Bulog saat ini sudah berubah 100%. Kita sekarang selalu berkomitmen menjaga kualitas produk-produk kita. Dan kita berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan untuk turur masyarakat Indonesia. Oke, itu saja sih buat saya. Terima kasih atas informasinya mas. Semoga Bulog semakin sukses, semakin laris datangnya. Sudah saya mas, oh maaf maaf mengganggu. Mas ya. Ya, itu tadi penjelasan dan informasi yang saya dapatkan. Tunggu, apalagi produk Bulog semakin banyak, silakan dibeli ke toko terdekat atau outlet rumah pangan kita. Demikian pernyataan yang saya dapatkan. Terima kasih. Terima kasih.